Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan sedikit pemahaman tentang apa itu sebenarnya vokal infeksi, untuk vokal infeksi itu apa itu sebenarnya, kita kan bertanya-tanya, intinya vokal kan kita identik dengan suara, itu kalau B, kalau F kan mungkin beda, makanya kita mengundang para sumber yang lebih paham. Nah, pada kesempatan kali ini, mungkin jadinya vokal infeksi kemarin, nah ini mereka mahasiswi-mahasiswi yang akan menjelaskan apa itu sebenarnya vokal infeksinya. Mungkin dari adik-adik, mau memakakan mungkin sekitar, ya sekitar 3 jam, 30 menit saja, 3 jam nanti tidur. Jadi, sekitar 30 menit, dan mungkin setelah itu dilanjutkan sesi tanya-jawab, mungkin barangkali kita kepo lah, mungkin ya. Kalau ya ini, jadi mahasiswanya ini tentang, apa ya, gigi ya. Jadi masalah gigi, nah ini penting sekali ya, jadi vokal infeksi pada gigi. Atas mas Reza, atas pembukaannya, sebelumnya berkenalkan kami beasiswa dari Politekes Kementerian Semarang, jurusan kesehatan gigi. Pagi ini, kami ingin memberikan sedikit materi mengenai vokal infeksi. Itu cara pencegahan vokal infeksi. Jadi, cara pencegahannya itu ada dua. Yang pertama, yaitu menggosok gigi minimal 2 kali sehari. Nah, yang kedua, yaitu kontrol kedokter gigi minimal 6 bulan sekali. Untuk kontrol giginya itu sudah ada termasuk scaling gigi, terus ada untuk pencegahan karyas juga. Selanjutnya, yaitu cara penanganan vokal infeksi. Apabila sudah terjadi adanya vokal infeksi pada kemulauan, maka ada beberapa tindakan-tindakan yang dilakukan di karyas gigi. Yang pertama, yaitu pembersihan karang gigi. Apabila karang giginya ini sudah mulai merusak jaringan penyangga, maka dilakukan pembersihan karang gigi. Yang kedua, yaitu penumpatan atau penambalan gigi. Yang ketiga, ada perawatan saluran akar. Nah, yang terakhir, apabila ketiga tindakan di atas itu tidak bisa dilakukan lagi, atau giginya itu sudah tidak bisa dirawat kembali, maka dilakukan tindakan terakhirnya, yaitu pencabutan gigi. Nah, seperti itu. Yang, yang ada sumber infeksi dari gigi, maka harus ditangani. Gigi-gigi apa saja untuk mengetahui itu, dipoleh gini gigi bisa dilayani. Nah, itu terutama gigi-gigi yang mati, misalnya gigi yang tungga-tungga itu, sisa-sisa akar, itu merupakan sumber infeksi. Kemudian untuk yang, apa, karang gigi, karang gigi kerak-kerak yang banyak, itu juga bisa menimbulkan sumber infeksi. Jadi, kuman-kuman dari gigi, lewat peredaran-dara, ke tempat operasi, nanti bisa menimbulkan luka itu yang infeksi. Jadi, lukanya masih nyusung. Jadi, untuk mengetahui, harus ke duter gigi. Intinya ini. Ada lagi yang perlu saya bertanyakan? Nah, kebetulan kan saya ini ada masalah di sendi. Di lukanya kan periksa itu. Nah, kebetulan juga ada ini. Ada gigi. Pasti nanti akan timbul, misalkan ada peredaran-peredaran di sini. Pasti akan di-screening. Oke. Di dalam gigi, di sini dulu. Kemudian dilakukan di gigi. Misalkan kalau pusat tangannya di sini, di sini. Misalkan rumahnya, rumahnya kok ada. Itu biasanya di wilayah setempat. Oh, screening-nya di sana bisa? Bisa. Di wilayah setempat. Jadi, misalkan itu rumahnya punya gigi apa. Jogja apa-mana kan jauh. Bisa di setempat. Oke. Kalau sudah selesai, biasanya terus di-rester ke sini lagi. Kemudian kembalikan ke politik gigi. Oh, iya betul. Pastinya sudah selesai. Sudah dicapurkan. Sudah tidak ada sempat infeksi. Nanti baru akan di-jadwalkan untuk operasi. Oke. Seperti itu. Oke. Makasih, makasih. Dari Jogja, saya mau nanya. Kalau anak satu gigi, anak itu 5-6 tahun, itu saya harus berbuat apa ya? Maksudnya, padahal sikat gigi itu sudah haji sikat gigi. Tapi kok tiba-tiba itu, padahal juga dia tidak ada, apa namanya, tidak ada lubang. Tapi kok sakit gigi itu kenapa? Jika terus saya bingungkan, apa ya obat apa yang harus saya beli ya? Karena ya pasti dikasihnya itu parasetamol aja. Makasih. Dan bicara-bicara. Saya ingin dokter Ruti bisa berulang. Terima kasih, ibu. Kan yang baru saya jawab. Karena adik-adik ini dan adik-adik ini jadi penguasaan tentang si Jiana belum mencapai di situ. Yang terjawab, putera ibu usia 6 tahun yang dikeluakan sakit ya, depan, belakang. Oh iya, apa namanya? Belakang. Oh iya, yang biasa ya, untuk anak kini. Jadi kalau usia 6 tahun itu gigi. Gigi anak umur semuanya ada 20, umur 2 tahun. Mulai tumbuh umur 6 bulan. Selesai semuanya 19, 20, umur 2 tahun. Nah kalau 6 tahun itu sudah mulai tumbuh paling belakang gigi molar. Anak kecil untuk sikat gigi, pertama yang kanan ya, pasti dia kesulitan. Rata-rata yang sakit adalah gigi belakang kanan. Karena dia kesulitan. Kalau itu yang sakit gigi permanen, sayang sekali. Jadi memang yang terlalu adalah sikat gigi. Pengadilan sikat gigi. Kalau itu gigi susu yang sakit, kanan, itu masih memungkinkan untuk dibanti. Apa yang harus dilakukan? Kalau masa lama masih bisa dipertahankan, kita harus dipertahankan. Karena gigi belakang itu kalau tumbuh itu sekitar 12 tahun. Jadi kalau 6 tahun sudah sakit, masih harus menunggu lagi 6 tahun untuk boleh dilakukan. Itu kanan-kanan si gigi susu. Oke, kalau gigi susu sepertinya diperiksa kanan. Oh iya. Memungkinkan enggak untuk boleh dilakukan di sambal. Oh iya. Kalau obatnya sendiri itu biasanya kalau saya bertanya ke apotek itu, Aduh, apa ya Bu ya, kalau 6 tahun pastinya kali itu dikasih ibu progen sama paraset amal aja. Nah, itu sudah saya lakukan kan. Tapi anak itu tetap sakit, enggak mau makan. Jadi ada beberapa sakit kalau melihat keluhannya sudah diminumi ibu progen atau paraset amal masih itu namanya sudah agak terat dengan sampai ke pulvanya. Itu enggak akan hilang, hanya diminumi nobat itu harus ada obat yang memasukkan ke pulvanya. Oh, jadi memang harus ke dokter gitu ya. Ya, kalau melihat keluhannya. Cuma ada beberapa anak yang sensitif. Sebenarnya belum sampai ke pulvanya, belum dalam banget lah. Mungkin bisa dilakukan pengambalan. Dia sensitif ya, dilahirkan tadi. Tadi itu cuma dilumus. Jadi mungkin dipastikan di dokter. Oh ya, kalau memang harus ke dokter gitu ya untuk memastikan. Ya, untuk memastikan. Karena apakah itu sakit atau hilang, karena kita harus melihat secara ringinya ya. Dan benar-benar lihat, gak bisa hanya dari keluhannya. Tapi kalau untuk ini secara biar anak tidak kesakitan, boleh ikut progen atau orang kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.